Berlangsung sejak puluhan tahun penambangan emas liar di kawasan hulu sungai Kapuas, Kalimantan, Tengah, Kian, Marak. Penambangan bahkan telah menggunakan alat-alat berat dan bahan kimia beracun berbahaya. Dampaknya kerusakan lingkungan yang semakin parah dan sungai tercemar limbah B3. Meski jajaran Polres Kapuas kerap melaksanakan patroli, seringkali lokasi pertambangan telah kosong. Namun dalam razia kamis kemarin, petugas menemukan pertambangan emas tanpa izin di Desa Muri Raya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan, Tengah. Di lokasi ini ada empat orang, terkait dengan operator, helper, kemudian teknisi, dan lain sebagainya ada empat orang. Ada juga kami dapatkan alat berat yang kuat dugaan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Keempat pekerja tambang ini akan diperiksa di Polres Kapuas. Jika bersalah, mereka akan dikenakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.